Pengemudi mobil berpistol yang melawan arah lalu lintas dan menabrak sejumlah pengendara di kawasan Sunter, Jakarta Utara ditangkap polisi. Pelaku ternyata burunan kasus penyekapan dan pemerasan yang menyamar sebagai anggota kepolisian. Aparat reskrimum Polda Metro Jaya menangkap pengemudi bersenjata api yang lawan arah dan menabrak mobil dan motor di Jalan Sunter, Karya Timur, Jakarta Utara. Peristiwa tersebut merupakan penangkapan terduga pelaku penyekapan yang terjadi di kawasan Kampung Bahari. Pelaku diduga melakukan pemerasan dengan menyamar sebagai anggota polisi. Saat hendak ditangkap, pelaku melakukan perlawanan dengan melawan arus dan menabrak sejumlah pengendara dan pejalan kaki. Warga dan pengendara lain ikut mengejar hingga berhasil menghentikan pelaku dan mobilnya diamuk masa. Kini pelaku dibawa ke Mapoda Metro Jaya dan masih dalam pemeriksaan penyedik terkait kasus penyekapan. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan.